Tahun 2018 dari... Ada yang dari... Jerman. Jerman, dua orang. Dari Turki. Dari negeri Cina pun ada. Dari negeri Cina ada pun, Bu. Jepang ada, Bu, ya? Ada, ada. Waduh, luar biasa. Terkenal, teman-teman, Makam Raja Tanjung Pura ini. Sampai keluar negeri, manca negara. Mantap lah. Terima kasih telah menonton. Maksudu, our lake. Located at Tanjung Pura Village. Kataparutis, was born here. Now, I'm going to explore the game. Explore again about the Thumbs King of Tanjung Pura. There we go. Me and my friends want to give some... Boots package for... For orphan kids. Saya sekarang, bersama teman-teman, Ingin bertemu anak yatim di... Makam Raja Raja Tanjung Pura. Berikan sedikit... Bantuan... Makanan teman-teman di sana. Dan mereka sudah mungku di sana. Stay tuned ya. On my U-Pog. Don't go anywhere. And what it is, once again. Stay tuned. And we're good to go. Continue our journey. Okay. Go. Inilah, teman-teman, Situasi di... Jalan menuju ke Tanjung Pura, Sekali lagi. Di musim kemarau ini, Situasinya. Jalannya... Seperti ini. Jadi kita ada spot-spot tertentu. Kita harus jalan di jembatan yang disusun jembatan. Laman ini, teman-teman. Ini harus lebih berada. Dan sampai ke sana, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Ke Makam Raja Raja Tanjung Pura. Untuk menemui anak yatim piatu di sana. Untuk memberikan sedikit bingkisan makanan. Selamat datang di Makam Raja Raja Tanjung Pura, teman-teman. Sudah sekian sekalinya saya di sini. Saya tadi melihat sana... Taman Suci Sabu Jagad. Ianya sudah dibangun Gapura, teman-teman. Sangat cantik sekali. Sangat seronok. Elok sekali. Dia punya bentuk. Nanti kita cek hidup ya. Seperti apa. Kita akan menemukan lagi tentang Park Saku Jagad di sana. Ini ada di sini sekarang. Ini Welcome Gate. Ini Welcome Gate. Orgapura, teman-teman. Dan ini sekali lagi merupakan jalan utama di desa Tanjung Pura. Yang mana dengar-tengah ini jalan akan dibangun, teman-teman. Akan mulus. Yang mudah-mudahan kita harapkan dalam tahun 2018 ini jalan ini akan segera menghubungkan antara kota Katapang dengan desa Tanjung Pura, teman-teman. Jadi ini bukan desa terisolasi lagi di Kabupaten Katapang. Coba kita cek hidup ya seperti apa lagi di Maka Peraju Tanjung Pura. Stay tuned. Don't go anywhere and check it out. Go. selamat menikmati selamat menikmati di makam raja Tanjung Pura memberikan paket makanan senang rasanya bisa berbagi bersama mereka dan melihat mereka tersenyum kembali ya gak? iya senang rasanya teman-teman bisa berbagi kepada anak yatim yang berada di desa Tanjung Pura ini inilah teman-teman situasi di makam raja Tanjung Pura disini situasinya di sore hari teman-teman sangat tenang sangat sejuk sangat damai sekali disini the situation really really cool here it's very peaceful and very calm at the time skin of Tanjung Pura and here we go this is the afternoon situation sangat damai sekali lagi sangat tenang di makam raja-raja Tanjung Pura ini jadi kalau teman-teman ke Ketapang saya fikir tak salah pun untuk kesini untuk berwisata religi ke makam raja-raja Tanjung Pura teman-teman jadi banyak sekali disini yang berkunjung di makam raja-raja Tanjung Pura tamu-tamu dari luar kota Ketapang dari kota-kota besar bahkan ini dari mancanegaru seperti Malaysia Singapura dan negara-negara lainnya teman-teman mantap oke teman-teman nah itu kita baru sendari makam raja-raja Tanjung Pura yang terletak di Desa Tanjung Pura Kejabatan Delta Bawan Kabupaten Ketapang perjalanan satu setengah jam teman-teman kesininya dan kita melewati jembatan kita melewati penyeberangan dengan menggunakan perahu kelotok teman-teman jadi disini masih ter isolir Desa Tanjung Pura ini mudah-mudahan kedepannya akan segera dibangun sebera struktur jalan menuju ke Desa Tanjung Pura inilah situasi di sore hari teman-teman di makam raja Tanjung Pura dan sekarang saya akan menunjukkan perjalanan ke makam Sapu Jagat taman Sapu Jagat oke teman-teman check it out selamat menikmati selamat menikmati saya sekarang berada di Desa Tanjung Pura teman-teman inilah situasi di Desa Tanjung Pura Desa Tanjung Pura ini lokasi atau letaknya di tepi sungai sungai yang terpanjang di Kabupaten Ketapang sungai yang terpanjang di Kabupaten Ketapang yang paling panjang di Ketapang di Ketapang Rujansi ini adalah Tanjung Pura Pilas teman-teman ini adalah situasi di malam kalian bisa lihat di sekitar ini ini adalah pelajar di belajar di belajar ini adalah pelajar mereka sangat 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 menyanyikan saya seperti ini menggunakan kamera atau sesuatu teman-teman dari makam Raja Tanjung Pura kita akan menuju ke makam Taman Halwat Tanjung Pura teman-teman ini sekarang sudah ada semacam Gapura dibangun teman-teman sudah ada peningkatan di sini di makam lapangan Halwat Sapu Jagad teman-teman jadi mantap sudah ada kemajuan jadi teman-teman kalau ke sini boleh dibuktikan ada Gapura yang menyambut kita kalau ingin kita berwisata Rally D teman-teman coba kita lihat ke dalam ya ini situasi agak malam teman-teman di makam Halwat Sapu Jagad di situasi malam seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati